TIKUS KANGURU Tikus kanguru merupakan hewan yang hidup di gurun pasir sekitar Amerika Utara. Diketahui ada sekitar 22 spesies tikus kanguru yang berbeda. Hewan pengerat kecil ini umumnya tumbuh dengan panjang kurang lebih 10 cm, dengan bobot sekitar 150 gram. Makanan hewan yang satu ini adalah biji-bijian dan beberapa serangga jika berhasil ia dapatkan. Diperkirakan tikus kanguru bisa hidup kurang lebih selama 5 tahun. Kenapa hewan yang satu ini dinamai tikus kanguru? Untuk mencari tahu jawaban lengkapnya, simak fakta-fakta menarik dari tikus kanguru, tentunya bersama Kilaspedia. Nama tikus kanguru berasal dari ciri fisik dan cara mereka bergerak. Kalau dari namanya, mungkin pada awalnya kita akan berpikir, kalau tikus kanguru merupakan keluarga dari tikus ataupun kanguru. Akan tetapi, meski hewan ini mengambil nama dari dua hewan yang berbeda, sebenarnya mereka sama sekali tak berkerabat dengan tikus maupun kanguru. Tikus kanguru justru lebih berkerabat dengan keluarga gophers atau yang biasa disebut dengan tikus tanah. Sementara itu, kata kanguru pada namanya diambil dari ciri fisik dan cara mereka bergerak. Kaki belakang tikus kanguru sangat panjang jika dibandingkan dengan kaki depannya. Karena itu, mereka bergerak dengan cara melompat-lompat layaknya seekor kanguru. Punya lompatan dan pendengaran super. Selain melompat-lompat untuk bergerak dengan gesit, ternyata kaki-kaki tikus kanguru juga sangat kuat untuk menghasilkan satu lompatan tinggi. Diketahui kalau hewan ini bisa melompat hingga ketinggian 2,7 meter dalam satu lompatan. Angka tersebut jelas sangat impresif, mengingat ukuran tubuh mereka yang sangat kecil. Selain itu, indera pendengaran mereka juga terbilang sangat baik. Hidup di habitat dengan berbagai predator yang memiliki teknik berburu yang berbeda-beda, jelas memaksa tikus kanguru untuk terus siaga. Lewat sepasang telinganya ini, tikus kanguru bahkan bisa mendengar suara kecil yang dihasilkan oleh burung hantu, yang terkenal terbang sangat senyap. Bisa hidup tanpa air dan tak pernah berkeringat. Bagi hewan-hewan yang hidup di gurun pasir, kemampuan untuk menemukan sumber air dan menyimpan cadangan air jelas jadi salah satu bentuk adaptasi paling vital. Tikus kanguru pun demikian. Hanya saja, mereka bukannya hewan yang bisa dengan mudah menemukan sumber air ataupun menyimpan cadangan air dalam tubuhnya. Tikus kanguru hampir tak membutuhkan minum sama sekali sepanjang hidupnya. Mereka bisa memperoleh air dari cairan yang ada pada biji-bijian, daun-daun tertentu, hingga serangga yang mereka konsumsi. Untuk menghemat cairan, tikus kanguru juga lebih banyak beraktifitas pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Selain itu, mereka juga diketahui tak mengeluarkan keringat sama sekali karena adanya lapisan mantel berminyak pada kulitnya yang mencegah air keluar. Ditambah lagi, tikus kanguru bisa menyerap kembali cairan yang keluar ketika mereka bernafas. Hal ini bisa mereka lakukan berkat saluran khusus pada lubang pernafasannya. Punya kantung khusus Meski masuk dalam kategori hewan pengerat, ternyata tikus kanguru punya sebuah kantung. Hanya saja posisi dan fungsi kantung ini berbeda dari hewan-hewan seperti kanguru. Maka dari itu, tikus kanguru tidak digolongkan sebagai keluarga marsupial. Kantung yang dimiliki tikus kanguru terletak di bagian luar pipinya. Kantung ini bukan berfungsi untuk mengangkut anaknya seperti kanguru. Tikus kanguru menggunakan kantung di pipinya untuk menyimpan makanan dan membawanya ke sarang untuk langsung dimakan ataupun mereka simpan. Punya sarang yang tersembunyi Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tikus kanguru memiliki sarang yang berada di lubang-lubang. Sarang ini mereka bangun sendiri dengan menggalinya di permukaan tanah ataupun gundukan tanah. Tetapi, sarang mereka juga terkadang dibuat di sekitar semak-semak agar lebih tertutup dan sulit dideteksi oleh predator. Lubang-lubang ini dimanfaatkan oleh tikus kanguru untuk beristirahat dan menyimpan makanan. Ketika musim melahirkan, para betina juga memanfaatkan sarangnya untuk merawat anak-anaknya. Hewan pengerat kecil yang satu ini berhasil memiliki sejumlah kemampuan untuk bertahan di tengah gurun. Meski memiliki banyak predator yang bisa memangsanya kapanpun, ternyata rata-rata populasi keluarga tikus kanguru di alam liar masih cukup stabil hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, you subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!